Oh iya ada 100% sudah diselesaikan dihapus dan ada lagi sebelum masuk ke materi utama silahkan dilihat dulu bagi yang sekali lagi bagi yang baru pertama tersesat di channel ini lihat dulu beberapa video kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir tiga ratusan ya tiga ratusan karena kita target tahun ini ada seribu tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis entah lo semoga semoga saja jadi amal jari yang buat saya sendiri dan teman-teman kalau mau share silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bagi yang sudah membersemai kita di channel Jagor Indonesia kita masih senang main-main dengan HP ya kita ada beberapa trik tentang WhatsApp dalam kesempatan kali ini tidak tidak bukan perwacapan tapi untuk aplikasi yang bisa mempercepat HP ini kadang HP ini dipakai sama anak-anak untuk nge-game dan kemudian lemon karena banyak file-file junk file yang ada di HP kita Bagaimana cara mengatasinya biar HP kita jadi lebih cepat simak tutorial berikut ini ya di layar HP atau di layar laptop teman-teman sudah ada tampilan HP saya seperti ini ya biasanya kan buat WA terus kemudian banyak banget game ini game-game dari anak-anak Nah dan yang paling asik lagi perlu diketahui sama teman-teman saat kita nge-game atau ada orang yang nge-game di HP kita disitu ada junk file-nya banyak-nya banyak nah junk file-junk file yang banyak itu akan mengendap di HP kita ini saya pakai HP SOME ya HP SOME Redmi 5 dan akan jadi membuat HP lemot bukan hanya lemot kemudian disini jadi panas juga pasti pernah mengalami seperti itu solusinya seperti ini jadi di Playstore kita klik di Playstore kalau saya pakainya ini cleanmaster yang seperti ini teman-teman bisa diambil seperti ini cleanmaster tapi saya sudah install tinggal teman-teman install saja warnanya sekitar 18 MB atau bisa juga pakai yang nanti ada di link deskripsi ya saya kebetulan sudah pakai yang Pro jadi tampilannya nanti seperti ini kalau teman-teman sudah install nanti tampilannya seperti ini ya ya saya sudah pakai yang Pro jadi ndak ndak perlu dipusingkan untuk yang trial karena yang Pro itu lebih banyak fiturnya ya ada berkas sampah ada percepat ponsel ada pendinginan CPU antivirus penghemat baterai dan sebagainya nanti ini baru-baru sebagainya bahkan di aplikasi ini itu banyak sekali fiturnya untuk misal di WhatsApp nih spesialisasi untuk pembersihan WhatsApp terus master permainan juga ada pembersihan foto dan sebagainya nah yang sering sekali yang sering sekali saya pakai adalah berkas sampah nih kita lihat seberapa banyak ini enggak dipakai untuk game loh ya tadi mau dipakai mau dipakai sama Mas Enak nggak boleh karena masih dipakai untuk buat konten ini belum dipakai untuk buat tim berapa jam file atau berkas sampah yang ada di HP saya karena setiap ada sistem operasi kan menjalankan ada ada sistem operasi ada cash di situ terus kemudian ada sampah kita lihat berapa giga ini enggak dipakai ini enggak dipakai dari tadi cuma buat konten berapa giga file sampahnya 3.9,19 bisa dilihat yang paling besar adalah singgahan sistem ini yang namanya cash ya 2 giga sendiri WhatsApp sedikit nih restore sedikit nah disini ini belum termasuk ditambahin cash yang dari game nanti kalau ditambahin dari game wah banyak banget ya terus kemudian ada sekitar berapa tiga koma sembilan belas giga langsung kita di dan ramnya itu 799 jadi total ada 319 kita bersihkan semuanya Hai Oke prosesnya seperti ini langsung dan kemudian disitu ada notifikasi 2,09 dibersihkan terus yang sisanya itu untuk RAM Oke sudah sudah selesai terus yang kemudian percepat ponsel percepat ponsel ini juga sering banget dipakai ini khususnya untuk mengoptimalkan untuk mendeteksi pemakaian RAM untuk berikan izin yang diperlukan berikan izin hindari penggunaan RAM secara bersih berikan izin aja karena file ini aplikasi ini itu sudah play protect menyatakan bahwa ini sudah aman ya sudah aman maka kita berikan izin masternya clean masternya di aktifkan memberikan izin intinya seperti ini terus kita lihat lagi balik lagi ke clean masternya maka otomatis nah percepat ponsel nah dari percepat ponsel ini jadi sistemnya gini percepat ponsel itu ada bagian-bagian junk file yang mengendap di memori memori dan kemudian bisa dibebaskan setelah dilihat ternyata bisa dibebaskan nih 727 MB dari mana dari keamanan dan sebagainya kita bepaskan saja nih kan banyak sekali banyak sekali optimalkan berapa tadi sekitar 1 giga Wah sudah berapa tadi 3 tambah ini RAM dibebaskan 24% hampir seperempatnya sendiri terus kemudian ada peninginan CPU ini buat teman-teman yang suka nge-game pasti tahu kalau misal kita bikin tangannya seperti ini dan panas nah ini bisa dibebaskan suhunya 38 derajat celsius terlalu banyak notifikasi sampah mencengke pemerintah menganggap agar tidak merusak mengusik anda bersihkan sekarang ini bersihkan saja bersihkan sekarang notifikasi akses notifikasi maka disini clean master di oke izinkan notifikasi nah terus kemudian masuk ke clean masternya tadi seperti ini ya kita back dulu nah ini juga notifikasi ini notifikasi sampah ternyata juga banyak notifikasi-notifikasi yang kadang tidak penting seperti ini ya kadang saya juga bingung nih banyak banget terus kemudian di hapus aja semua iiii ada 100% sudah diselesaikan dihapus dan ada lagi ini bisa juga diaktifkan tapi saya pilih enggak lah nanti aja intinya aplikasi ini sangat berguna banget termasuk juga ada pembersihan notifikasi ada penghemat baterai kita coba lihat pembersihan apa memperpanjang masa baterai ini sekali lagi sangat cocok buat teman-teman yang senang game apalagi kalau misal HPnya HP kentang ya isinya menemukan oke clean master di oke terus kemudian temukan clean master dan aktifkan oke isinkan oke sudah terus isinkan oke isinkan sudah diisinkan berarti tinggal dicari yang clean master mana clean master clean master oke ini kan non aktif diaktifkan oke di oke nah sekali lagi ini karena sudah di nyatakan aman oleh play protect maka kita bebas ya penghemat baterai kita bisa coba setelah kita beri izin ya di aplikasi ini karena aplikasi yang bagus ketika kita nginstall ya mereka mereka minta autentifikasi dari kita di beri izin gak kalau misal tidak di beri izin berarti tidak bisa ya jadi seperti ini menganalisa pemakaian baterai untuk mengetahui statusnya ini semua aplikasinya akan di scan di scan terus kemudian di cek nih mana saja yang bisa di cut untuk menghemat baterai nah aplikasi aplikasi-aplikasi yang diam-diam menguras baterai anda disini kelihatan semua nih biangnya nih ya biangnya nih nah seperti ini nanti gunakan penghemat baterai tiga kali sehari agar buat reponsel anda tetap efisien ini bisa dilihat nih ternyata banyak sekali ya nah seperti ini bisa di hibernasi kan untuk ini kita hibernasi itu berarti untuk ini aja di enggak diaktifkan ya ini saya masih pakai yang lainnya di hibernasi kan dan ini ya hibernasi berarti kan nih semakin banyak yang di hibernasi maka yang di atas akan nambah ya saya pilih ini aja sebentar jelaskan dulu kalau misal tidak ada yang di hibernasi maka bar nya itu ngurangi ya tapi kalau misal banyak yang di hibernasi maka di bagian bar yang di sebelah atas itu akan nambahin ya saya hibernasi ada berapa tiga ya eh sembilan sembilan aplikasi yang menguras baterai dan diam-diam ternyata ini hibernasi oke layar adalah bagian ponsel yang paling banyak mengonsumsi baterai semakin cepat oke ini ada beberapa eh eh setelah kita hibernasi ada beberapa ini nih hindari pemamparan yang panjang terus kemudian ada tips triknya sembilan aplikasi kita hibernasi dulu ada untuk menghemat baterai jika tidak gunakan maksudnya ini bukan kita meng-uninstall tapi kita eh menonaktifkan yang tidak kita pakai karena aplikasi-aplikasi ini ternyata tanpa kita sadari di menguras baterai kita secara diam-diam ada sembilan kita nunggu sampai sembilan sembilannya selesai ya jangan sampai ditulis di klik dihentikan ya ada ada game yang minta di update terus ya terus di teman-teman sambil nunggu mungkin semakin banyak aplikasi yang di hibernasi maka semakin lama ya terbantung dari HP teman-teman ya kalau HP saya kan ya HP masih tergolong jadul tapi insya Allah saya juga senang karena semua data ada disini jadi ada sembilan aplikasi yang kita hibernasi kalau misal teman-teman ada dua puluh atau tiga puluh yang di hibernasi maka akan sedikit lebih panjang oke kita tunggu beberapa saat ya lapan terus kemudian nanti sembilan kalau untuk menghemat baterai silahkan dibaca tips-tips yang ada disini ya gunakan penghemat baterai dan sebagainya nah ini ada sembilan aplikasi sudah di hibernasi hasilnya seperti apa optimasinya hampir selesai kalau sudah nanti nunggu nih nunggu munculnya seperti apa nunggu sampai selesai tunggu saja sampai selesai nah sambil nunggu teman-teman mungkin bisa lihat-lihat dulu channel kita oke penyimpanannya ini ya terus kemudian optimalisasi penggunaan data baterainya berapa persen terus kemudian mulai otomatis bisa juga play together dan sebagainya ini setiap aplikasi ya setiap aplikasi terus kemudian sudah intinya sudah di optimalisasi untuk penghematan baterai nah terus kemudian disini juga ada virus kemudian ada pengunci aplikasi dilindungi oleh privacy bisa dicoba sendiri nanti tapi tidak kita jelaskan disini banyak sekali untuk aplikasi ya oke dilindungi kita tidak aktifkan dulu dan sebagainya masih banyak yang bisa dieksplore disini ya intinya adalah aplikasi ini sangat bermanfaat menurut kita karena setiap kali saya juga sering-sering pakai ini ya sering pakai aplikasi ini untuk mempercepat pembersih telepon cleaner atau master antivirus ya saya menyebutnya biasanya yang logonnya ini clean master selamat mencoba kalau misalnya ada kesulitan silahkan ditulis di kolom komentar jika ada request atau tutorial yang mau diinginkan silahkan juga ditulis di kolom komentar terima kasih semoga hari teman-teman menyenangkan dan berkah dunia akhirat Assalamualaikum Wr. Wb 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 Assalamualaikum Wr. Wb